Halo guys, ada di sini dan sekarang kita akan ajak kalian ya untuk intip salah satu lokasi yang dulunya kita pernah review juga ya teman-teman Dulu masih covering, nah tepat di belakang kita ini adalah unit cluster botanical view resident di tipe 70 dengan luas tanah 90 Sebelum kita lanjut ke videonya, bantu kita share, like, komen, dan subscribe channel video ini ya Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah bantu support channel ini Kami doakan kalian segera mendapatkan hunian yang sesuai dengan budget dan keinginan kalian ya teman-teman Oke, kita langsung bahas aja dari fasad depannya dulu ya Dari fasad depannya, atasnya dia pakai genteng flat beton teman-teman Kemudian di sini juga pakai nok ya, sudah terpasang nok beton Turun ke bawah teman-teman, di sini ada permainan profil ya, dibikin profil semacam figura Bebentuk figura seperti ini, di sampingnya ini terdapat balkon teman-teman, area balkon lantai 2 ya Kemudian ke sebelah sini nih, ke sebelah sini terdapat list tali air yang disusun secara vertikal dan horizontal Di sampingnya ini terdapat jendela kaca mati dan kaca hidup Dia pakai aluminium hitam dengan si kacanya ini ketebalannya di 5 mili ya Turun ke bawah, turun ke bawah di sini di pojok, ini terdapat jendela kaca hidup dan mati juga Di sebelah sini pintu utama, ini sama jendela kaca mati dan hidup ya Kemudian ini area taman teman-teman, area taman depan, taman samping dan ini area karpotnya nih teman-teman Tadi untuk si karpotnya ini, dia tadi pakai keramik kasar, ukurannya itu 40x40 dan si tepiannya ini dipasang batu sikatnya Variasi karpotnya itu nggak monoton, nggak datar-datar aja, itu cukup menjadi poin plus untuk si rumah ini Oke teman-teman, jadi tadi untuk si karpotnya, dia muat 1 mobil dan 2 unit motor Nah, di sampingnya ini terdapat taman depan rumah Di taman depan ini ada beberapa aksesoris, seperti di sini ada lampu taman Kemudian juga di sini ada pohon kamboja Selanjut ke area fasadnya ini, tadi ya, ini pintu utama teman-teman Dia pintu utamanya ini dia pakai S+, ya S+, dia sudah pintu jadi gitu Di sampingnya ini tadi ya, ini pakai aluminium teman-teman Ini aluminium warna hitam, tebalan kacanya dia 5 mili ya Dan di atas, di sini, terasnya di atas si teras depan rumah, dia pakai lampu Philips LED downlight ya Untuk terasnya seperti ini, ya Untuk terasnya kayak gini, teman-teman masih bisa nyimpen 2 bangku atau kursi malas atau kursi santai di sini ya Untuk menyambut tamu atau sekedar ngopi-ngopi di sore hari ya Oke, nah ini itu progress rumah ini tuh lagi tahap finishing teman-teman Artinya di sini masih dalam tahap proses finishing cat ya Tadi untuk finishing catnya ini dia menggunakan warna putih, dia pakai brand Jotun Kemudian untuk penton warnanya, dia kombinasi antara warna abu, warna putih dan warna stali airnya ini dia pakai warna hitam ya Jadi ada kombinasi 3 warna, abu, putih dan hitam Teman-teman, ini udara di sini tuh benar-benar seger banget ya Seger banget, anginnya tuh sepoi-sepoi banget Nanti sama area di spill ya untuk view-nya seperti apa Jadi kalau teman-teman ambil di sini itu Dengan harga di 700 jutaan itu Artinya teman-teman beli fasilitas Ini fasilitas kluster di sini tuh dia udah benteng keliling Nanti pengamanannya security 24 jam ya Kemudian teman-teman, ini untuk lebar mukanya dia di 6 meter Dan total panjang ke belakangnya di 15 meteran Ini tipe 70 dengan luas tanahnya di 90 meter persegi ya Dan untuk jalan di depan rumahnya, ini dia sudah dipasang puffing ya Pasang puffing, ini untuk pembuangannya teman-teman Jadi teman-teman enak banget Ini jalannya lebar banget, sekitar 6 meteran Ya, 6 meter Ini artinya apa? Artinya dia di sini muat dua mobil Jadi teman-teman gak akan kagau ketika keluar masuk mobil ke dalam rumahnya ya Oke teman-teman, jadi untuk fasadnya udah Nanti kita langsung cek aja di dalam Oke guys, jadi lanjut Ini kita udah di dalam rumahnya teman-teman Ini begitu masuk, kita ketemu dengan satu area living room Area living room ini tentunya nanti bisa teman-teman Sekat ya atau partisi di sini menjadi area dining Ataupun mungkin area working space bisa di sini Ini untuk area si penyambut tamu atau area gas roomnya ya Nah teman-teman, di lantai dasar ini Ini terdapat satu kamar tidur Satu kamar mandi dan ke belakang ini Ini akses menuju ke area dapur dan taman belakang ya Nah ini tadi partisi yang memisahkan ya Antara area living room dan area dapur Ini tangga, akses tangga menuju ke area lantai dua Dan tepat di belakang area ini ada satu kamar mandi Dan satu kamar tidur ya Oke kita masuk dulu ke area kamar tidur di lantai dasar Ini mohon maaf teman-teman ya Karena memang masih dalam tahap finishing Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini masih berantakan Memang keadaannya seperti ini Kondisinya ini sudah di 97%an ya Satu kamar tidur di lantai dasar ini cukup lega Ukurannya sekitar 3 ke 2,5 meteran Dan tadi di sini terdapat Jendela kaca hidup dan kaca mati ya Jadi untuk sirkulasi udaranya tentunya cukup baik Teman-teman tinggal buka aja si jendela kaca hidupnya Nanti bisa keluar masuk dengan cukup baik ya Oke dari area kamar tidur di lantai dasar Sekarang kita intip si kamar mandinya kayak apa Ini kamar mandi yang memanfaatkan space di bawah tangga teman-teman Jadi di si kamar mandi di lantai dasar ini Ini sudah terpasang beberapa aksesoris Seperti keran tanduk, air panas dan dingin Serta si kloset duduknya ya Ini masih dalam tahap proses finishing Oke dari area kamar mandi di lantai dasar Kita tinggalkan untuk langsung menuju ke area dapur Pilihan si area dapur dan area taman belakang ya Area dapurnya masih seperti ini Ini ada scaffolding Ini area meja dapurnya teman-teman Ini sederhana aja seperti ini Sudah terdapat sink ya Dan keran angsa fleksibel Ini untuk meja kompornya seperti ini ya Oke jadi ini semi outdoor ya Untuk si dapurnya ini dia semi outdoor Nah tapi teman-teman gak usah khawatir Di atasnya ini sudah terdapat Daktopi ya Yang fungsinya biar kalau misalkan hujan Ini si area dapurnya ini tidak kena hujan ya Oke teman-teman di samping si area dapurnya ini Terdapat satu taman belakang ya Ini bentukannya seperti ini Ini cukup luas ya teman-teman Sekitar 3 ke 2,5 meteran Ini teman-teman bisa memanfaatkan area ini itu Sebagai area service nantinya Sebagai tempat penyimpanan mesin cuci Ya atau mungkin teman-teman Mau ada area playground disini Playground anak itu bisa banget Ya dan sirkulasinya pun Udara sangat-sangat enak banget ya PRnya teman-teman tinggal pasangkan opi aja Atau misalkan teman-teman Gak suka Ya ini si area benteng belakang Atau benteng samping belakang rumahnya Teman-teman tinggal tinggiin aja ya Karena kalau dari developer Ini sudah dipasang Ketinggian bentengnya sekitar Satu setengah meteran ya Oke Dan tadi teman-teman ketika menuju ke area dapur Dan taman belakang Ini terdapat pintu ya Ini pintunya ini dia pakai Pintu apa aluminium Dengan daunnya ini daun kaca ya Jadi ngebikin Suasananya tuh Bikin open space ya Jadi gak kerasa ada sekat Karena terbantu dengan si daun kacanya ini ya Oke teman-teman Untuk penerangan ya Di area dapur dan taman belakangnya Di sini sudah terdapat Lampu Downlight Outbow ya Downlight Outbow Tepat di atas si Meja dapurnya ya Dan dari view taman belakang Teman-teman bisa sama-sama lihat Di atas itu terdapat Tempat penyimpanan tandon air juga Ya Turun ke bawah itu terdapat Dua jendela ya Yang nantinya kita intip Dan terdapat juga topi-topiannya Oke teman-teman Jadi dari area dapur dan taman belakang Kita langsung menuju aja Ke area lantai duanya Dimana di sini terdapat Anak tangga Ya Si anak tangga ini Dia udah pake Handling kayu ya Handling kayu yang di finishingnya ini Dicet plitur Kemudian railingnya sendiri Dia pake hollow Untuk hollow nya ini Dia dua kali empat ya Dan dicet warna hitam Seperti ini ya Jadi udah cukup safety Dan aman banget Jadi untuk si anak tangganya ya Di bawah ini Terdapat space Nantinya kalian bisa custom ya Custom tempat penyimpanan Dan bawah tangga ya Custom storage Itu nanti teman-teman bisa pake HPL Pakai T-block Bisa pake block board ya Yang dilapis dengan HPL Nanti bisa nyimpen Perintilan-perintilan Di bawah anak tangganya ya Dan si anak tangganya Tadi ini cukup nyaman banget Karena ini dibikin miringnya Bikin miring Jadi ketika kita naik Pijakannya itu turun ke depan ya Jadi gak akan Minimalisir kita jatuh nih teman-teman Oke langsung aja kita naik ke area lantai duanya Seperti apa Si anak tangganya sendiri Dia sudah terdapat bordes ya Jadi gak terlalu capek Cuma tadi ya Si anak tangganya Karena ini sekitar 20 cm ya Harusnya sih Bisa dibikin 15 atau 10 cm Biar lebih landa ya Nah untuk layout di lantai duanya teman-teman Ini terdapat 2 kamar tidur Ya terdapat 2 kamar tidur Dan 1 kamar mandi Dan disini juga terdapat area selasar Yang tentunya kalian bisa manfaatkan Untuk tempat area musola Ataupun area working space ya Feel dulu untuk si kamar mandinya seperti apa Nah ini untuk tampilan si kamar mandinya teman-teman Disini aksesoris yang sudah terpasang Itu terdapat kloset duduk Ya dan yang lainnya Perintilannya belum terpasang Karena masih dalam tahap finishing Untuk si daun pintu kamar mandinya Dia pakai merek yang sama ya Dia pakai S plus Ini salah satu merek yang sudah melegenda Ya melegenda di dunia perproyekan ya Kamar mandi di lantai 2 nya ini cukup nyaman ya Karena disini ada space untuk kita bisa mandi nantinya Pasangkan shower ya Pasangkan shower dan Atau misalkan rain shower juga masih sangat lega banget Dan di atas ini terdapat lubang manhole nya ya Dan juga terdapat jendela kaca matinya Dan lubang angin Jadi sirkulasi di dalam kamar mandi ini juga sangat baik ya Kemudian untuk si keramik dinding kamar mandinya Dia sudah dikasih seperti ini ya Ini yang motif salur seperti ini Ya dan dia keliling Tingginya itu sekitar 1,70 ya Sekitar 1,7 meteran Jadi ketika kena cipratan air Itu nggak akan jamur Dan bagian atasnya ini hanya dicat saja seperti ini ya Tadi untuk tampilan si area selasarnya Teman-teman di lantai 2 Yang kalian tentunya bisa manfaatkan Area ini tuh untuk area musola Ataupun area working space Ataupun area belajar ya Ataupun misalkan teman-teman pengen nyantai-nyantai gitu kan Teman-teman tinggal pasang aja sofa atau kursi malas Karena ini view nya ini Ada jendela kaca mati dan hidup ya Teman-teman bisa sambil santai menikmati view pegunungan tuh Oke teman-teman dari area selasarnya ya Sekarang kita intip dulu untuk si kamar tidur yang pertama di lantai 2 Oke teman-teman ini tampilan si kamar tidur di lantai 2 yang pertama ya Ini untuk ubinya ini sudah terpasang granit ya Ukurannya 60x60 Pinggirannya pun disini sudah terpasang Keklin lantai juga dan di pojokan Ini terdapat kaca mati dan jendela kaca hidupnya Yang tentunya bisa dibuka tutup Dia pakai Lexindo teman-teman ini warna hitam Kemudian di pinggiran ini sudah terdapat bubble untuk meredam suara ya Di atas ini terdapat plafon ya Plafonnya ini dia pakai jipsum Kemudian lampunya ini dia pakai LED downlight ya Oke Dan si pintunya dia pakai pintu yang sama ya Sama di pintu utama pakai S plus juga teman-teman Oke ini ukuran kamarnya itu sekitar 2,5 x 2,5 meter Ini cukup nyaman banget Untuk saklar panel listrikan ya Ini sudah terdapat saklar Meraknya dia pakai brokok Untuk sirkulasi cahaya dan udaranya ini sangat baik banget ya Sangat bagus banget Sirkulasi udaranya itu benar-benar seger banget ya Kalau teman-teman buka seperti ini Wow Ini seger banget sih Dan view-nya juga teman-teman masih bisa lihat ya Bandung Barat ini benar-benar kelihatan dari sini Oke teman-teman dari area kamar tidur lantai 2 yang pertama Ini kita langsung intip kamar tidur utamanya di depan ya Ini adalah tampilan si kamar tidur yang utama ya Ini kamar tidur utama di lantai 2 teman-teman Ini adalah tampilannya ukurannya sama 2,5 x 2,5 meter ya Dan di kamar tidur utama ini pun sama teman-teman Di sini terdapat jendela kaca mati ya Dan terdapat dua jendela kaca hidupnya Seperti ini yang tentunya bisa dibuka tutup kayak gini Ini ngebikin sirkulasi udara Ini benar-benar optimal banget masuk ke dalam si kamar ini Jadi si kamar itu gak kerasa pengap, lembab, ataupun bau ya Untuk si engselnya teman-teman Ini untuk engsel jendelanya Dia pakai yang model jungkit kayak gini Jadi teman-teman simple banget ya Kalau engsel seperti ini itu simple banget Teman-teman tinggal push dorong aja Dia langsung berhenti kayak gini ya Dan sirkulasi udaranya itu ya Kemudian cahayanya ini benar-benar bikin betak banget Pastinya teman-teman bakalan mager banget Buat tidur di si kamar tidur utama ini ya Oke teman-teman dari kamar tidur utamanya ya Kita sudah spill Sekarang kita intip aja ke area balkonnya Kita langsung buka aja untuk ke si area balkonnya teman-teman Wow Ini tampilan si area balkon di lantai 2 nya ya Ini benar-benar asik banget ya Sirkulasi udaranya tuh Bisa masuk ke dalam Kemudian di atas ini Tadi dia pakai jendela kaca mati ya Di atasnya pun terdapat lubang angin Jadi kalau teman-teman misalkan tutup pintunya Angin juga masih bisa masuk ke dalam si area lantai 2 ya Wah ini seger banget sih Ini keren banget teman-teman Bisa sambil sebat-sebat tipis ya Sambil ngopi gitu kan Ini pun ya untuk si area balkon di lantai 2 nya ini Dia sudah terpasang hand railing kayu ya Finishingnya ini dia dipelitur Cuma sayang banget Ini tadi kena cipratan si catnya mungkin ya Jadi sini sedikit ada bintik-bintik warna putih Nah di bawahnya ini terdapat railing juga Ini pakai yang hollow 2x4 teman-teman Dan yang ini 4x6 Ini cukup pokok dan Pastinya sangat safety banget Kalau misalkan teman-teman punya anak kecil ya Namun tetap ya teman-teman harus Kalau anak kecil main-main di area balkonnya Tetap harus dalam pengawasan ya Karena kalau dia udah tinggi dikit Dia bisa loncat kayak gini Ya bisa loncat Bisa keluar Nah dan main Dan main-main di si topi-topiannya ini ya Ini bisa cukup bahaya banget Jadi tetap anak kecil itu masih harus dalam pengawasan Jadi itu tadi ya teman-teman Untuk review singkat ya Rumah tipe 70 dengan luas tanah 90 meter persegi Di Botanical View Residence Ini posisinya ini letaknya sangat-sangat cukup strategis Karena ini hanya berjarak 10 menit aja Dari gerbang tol pada larang ya Dan sekarang kita masuk ke masalah harganya Untuk harganya ini dibanderol mulai dari 700 jutaan aja Kalian udah bisa langsung Memiliki unit rumah klaster Tipe 70 dengan luas tanah di 90 meter perseginya Untuk skema bayarnya Arya gak sarankan untuk KPR Kenapa? Karena kalau KPR itu pastinya Seperti yang teman-teman ketahui ya Untuk harganya ini bisa melonjak ya Bisa melonjak Menjadi 1,6 sampai 1,8 emang Jadi Arya sarankan Kalau misalkan teman-teman ada rezeki Mending baiknya pembeliannya itu secara tunai Atau secara cash keras So jadi buat kalian yang ingin cek-cek unit disini Itu bisa banget ya Nanti kalian tinggal chat aja Kalian yang ingin spill lokasinya unitnya Seperti apa lewatnya bagaimana ya Nanti kalian tinggal cek aja link yang Arya cantumkan disini ya Atau buat kalian yang ingin kita bantu renovasi Atau bangun rumah dari nol dengan budget yang menyesuaikan Itu bisa banget ya Karena kalau menurut kalian 700 juta ini kurang worth it Boleh Misalkan teman-teman sudah ada unit rumah Ataupun tanah kaffling Itu bisa banget sama kita dibantu dibangunkan unit rumahnya dari nol Dengan budget yang tentunya menyesuaikan ya Nanti untuk link konsultasinya sama Arya disimpan disini Oke jadi terima kasih banget Buat kalian yang sudah bantu support kita Dengan cara like, komen, share, subscribe channel video ini ya Arya doakan kalian segera bisa mendapatkan rumah yang sesuai Dengan idaman kalian semua ya Arya pamit undur diri Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya See you next time and bye-bye 800 jutaan itu menjadi 700 jutaan 700 jutaan tepasnya berapa Biar netizen ini gak bingung Jadi pas kesini Oh iya angkanya segini Terima kasih sampai jumpa di video-video-video kita selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton